3 hal berikut yang menyebabkan gagalnya menghubungkan internet dari HP ke setopok DVB-T2 kita menggunakan kabel charger Halo masyarakat, di video kali ini kita akan menutorialkan atau membahas putar pertanyaan teman-teman yang gagal menghubungkan internet dari HP ke setopok DVB-T2 kita Jadi penyebabnya ada 3 hal ya Yang pertama adalah kabel charger Pastikan dulu kabel charger kita itu adalah kabel data Untuk mengeceknya bagaimana? Untuk mengeceknya cukup gampang, teman-teman tinggal lihat aja di bagian ujung sebelah sini ada logo USB-nya seperti ini Nah, jika ada logo USB-nya seperti ini, berarti kabel charger kita itu bisa kita gunakan sebagai kabel data sekaligus sebagai kabel casan atau kabel pengisi daya baterai Jika kabel charger teman-teman tidak ada logonya seperti ini, itu tandanya kabel charger teman-teman hanya untuk pengecasan HP atau pengisian daya baterai Itu hal yang pertama Dan hal yang kedua, pastikan HP teman-teman sudah support OTG Untuk mengeceknya gampang, videonya sudah pernah saya buatkan dan nanti juga saya akan tuliskan di kolom komentar untuk linknya Oke, jadi setelah kita mengecek kabel charger kita itu ada logo USB-nya, berarti bisa digunakan sebagai kabel data Dan kita sudah mengecek HP kita sudah support USB OTG atau support OTG Dan hal ketiga yang tak kalah penting adalah pastikan setobok DVB-T2 kita itu sudah ada fitur internetnya atau sudah mendukung fitur internet Untuk mengeceknya bagaimana? Untuk mengeceknya cukup mudah, saat teman-teman membeli setobok DVB-T2 itu biasanya kalau yang sudah support internet Di newsbooknya itu ada logo Youtube ataupun Wifi-nya Terus di pengaturannya terdapat fitur internet, ada keterangannya tulisannya internet Dan biasanya di buku panduan, di bagian spesifikasinya juga tertulis support aplikasi seperti Youtube, Mikesh, dan lain-lain Itu tandanya setobok DVB-T2 kita sudah mendukung fitur internet Jadi buat setobok DVB-T2 teman-teman yang belum mendukung fitur internet Biarpun kabel charger sudah benar, HP support OTG Tapi setobok DVB-T2-nya itu belum mempunyai fitur support internet Atau belum mempunyai fitur internet, itu tidak bakalan bisa untuk melakukan internet di DVB-T2 Menggunakan HP melalui kabel charger Oke, sampai di sini paham ya Apa kendalanya, penyebabnya, gagalnya menghubungkan internet dari HP ke setobok DVB-T2 Atau ada kendala lain mungkin teman-teman yang pernah ngalamin dan sudah menemukan solusinya Silahkan berbagi pengalamannya dan tulis saja di kolom komentar Yap, sampai di sini dulu pembahasan tentang gagalnya menghubungkan internet dari HP Menggunakan kabel charger ke DVB-T2 kita Atau ke setobok DVB-T2 kita Like jika suka dengan video ini Dan dislike aja buat yang tidak suka Atau ada pertanyaan yang ingin mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar Dan kita ketemu lagi di video berikutnya